Berjumpa kembali di tutorial start video Tutorial kali ini saya akan membelaskan Bagaimana membuat jaringan sederhana Dengan dua komputer menggunakan Cisco Packet Tracer Jadi aplikasi ini biasanya digunakan Untuk belajar jaringan Di sekolah teknik komputeran jaringan Tembakan di kampus juga bisa menggunakan ini Kita buka aplikasinya Yang sudah terental Ini tampilannya seperti berikut Ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer Yang perlu kita perhatikan adalah yang di bawah Di sini ada router Ada switch Ada hub Ada wireless Kemudian ada connection Kemudian ada end device Ada security One emulation Custom made device Dan multi user connection Nah yang perlu kita perlukan adalah Komputer-komputer itu terletak di end device Contohnya misalkan saya ingin menghubungkan komputer dengan laptop Jadi kalau kita menghubungkan dua buah perangkat yang sama itu menggunakan kabel cross Kita akan cari referensi Kemudian kita pilih Koneksionnya ada di sini Inilah kabelnya Pertama ini ada kabel Automatic Kose Koneksion Dan sipo Otomatis ya Jika ini kita pilih otomatis Dia akan Mana akan dipakai Kemudian ini konsul Ini strike Ini cross Fiber Telephone Coaxial Serial Serial DTE Dan Octa Kemudian Sebelum kita mulai mencolokan Kita lihat dulu Di sini 0 Dengan klik iconnya ini Dia akan keluar seperti ini Ini bisa kita zoom in Original Zoom out Nah jadi di sini terlihat Bahwa Kita masuk lagi Bahwa komputer ini Terdapat Ada headset USB Kemudian ini ada mic Ini ada modem ya Kemudian ini ada Pass Ethernet Jadi ini masih menggunakan Pass Ethernet Kita lihat laptopnya Kita zoom in lagi Laptopnya juga masih menggunakan Koneksi Pass Ethernet Jadi Hampir sama Antara laptop Dan PC Kalau laptop Biasanya dua Kalau di sini Di aplikasi Dia satu Satu device Jadi kalau misalnya Kita ingin menambah DPS Lagi satu Bukan menambah ya Mengganti Tidak bisa ditambah Hanya bisa diganti saja Jadi ini kita menggunakan Pass Ethernet Ini menggunakan Pass Ethernet Kita cari Gable Cross Setelah dia Yang ini Cross Kita klik Di PC 0 Klik Pass Ethernet Kita klik di laptop Call Kemudian klik Pass Ethernet Kita menyala dia ya Berarti ini Sudah terhubung secara fisik Belum terhubung Secara Software ya Atau menggunakan IP address Nah kemudian kita Config IP address nya Kita pakai yang Standar aja Kelas C Yang 192 Caranya Klik di signal Kemudian Pilih desktop Nah di sini Ada banyak pilihan Kemudian kita cari IP configuration Yang kita isi Adalah IP address Versi 4 Jadi gue Diketikkan 192 Run 21 Sampai emas otomatis Kelas C Memang ini Sampai emasnya Diketik sama DNS Digosongin Karena tidak terkoneksi Ke internet Kemudian laptopnya Sama Kita klik di sini Sampai 2 Tidak boleh 1 ya Karena 1 sudah dipakai Kita coba Satu Ya penel Ya IP address Ada di user Internet Terus digunakan Ini harus digunakan Yang berbeda Oke Jika sudah Langsung Di Terus Nah Apa ini sudah Terhubung Dengan Baik Kita cek dulu Konfigurasinya Nah disini akan terlihat IP address itu 192 168 01 Sedangkan Kalau laptopnya 192 10802 Sudah Kita lanjutkan Untuk mengujinya Klik PC 0 Kemudian kita cari Comment Front Kemudian kita pin dulu Diri sendiri Disini Di sebelah ini ya Nambung Kemudian coba Kita ping Yang di dua Nambung Ripe Berhasil Sampai kita Berbalik arah Di laptop Penal Jadi Comment Yang di Sendirin Dulu Sampai kita Ping Ke Temannya Tambah Cara pengujian Lagi satu Kita coba Menggunakan PDU Yang Pakai PDU Yang simple Add Simple PDU Misalkan Dari PC 0 Menuju Ke PC Collector 0 Disini Akan muncul Successful Berarti Berhasil Itu Langsung Ya Kalau kita Mau Yang Simulasi Kita pilih Ini Ini Ada Pilihan Di sebelah Real-time Ada Simulation Misalnya Kita Hapus Dulu Yang Ini Delete Kita Tambahkan Ulang PDU Klik Disini Menuju Kesini Itu Artinya Kemudian Kita Klik Capture 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 Selesai Successful Kita coba Auto Capture Auto Capture Ada Auto Capture Ya Oke Otomatis Ya Otomatis Disini Oke Itulah Tutorial Bagaimana Caranya Membuat Jaringan Sederhana Atau Belajar Jaringan Sederhana Atau Belajar Konsep Jaringan Sederhana Menggunakan Cisco Paket Tracer Mudah Mudahan Ini Membantu Selamat Mencoba Semoga Berhasil Dan Terima kasih Bagaimana Bagaimana Dan Bagaimana 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 Terima kasih telah menonton